Halo guys, ketemu lagi dengan kita, aku Bjarum Mansyah, dan aku Mara Afadahir di Pecah Film Mami Ami Badu. Nah, di Pecah Film kali ini, kita akan membahas sebuah film yang baru saja liris di bulan ini. Apa itu? Yaitu film Teenage Mutant Ninja Turtle Mutant Mayam 2023. Film ini dirilis pada tanggal 9 Agustus 2023. Film ini disertai oleh dua orang, yaitu David Rowell dan Carol Spears. Dan ditulis oleh tiga orang ternama, yaitu Captain Eastman, Peter Leib, dan Brendan Obrin. Juga di film ini tuh udah tersorot gitu, bahwa si penyisi suaranya tuh aktor terkenal gitu ya, Jackie Chan gitu. Nah, Jackie Chan ini tuh nantinya bakal berperan sebagai ayahnya. Ayahnya, nah nanti ya, nanti bakal dijelasin. Dibawah, ya nanti dijelasin lah. Juga selain itu ada Paul Rudd, ada Giancarlo, ada Rose, dan juga banyak lah ya, banyak kondisi-kondisi suara yang terkenalnya. Sebelumnya... Oh iya, sebelumnya, jangan lupa video ini mengandung... Spoil! Nah, film ini bercerita, berceritakan di kota New York, yang dimana ada suatu perusahaan yang bernama Technocosmic Research Institute atau yang disebut TCRI, yang dipimpin oleh Cynthia Othrom, yang memutus sebuah pasukannya untuk menangkap ilmuwan Baxter Stotman. Nah, yang dimana Baxter ini berhasil menciptakan formula untuk menjadikan hewan sebagai genetik baru atau yang disebut dengan mutan. Ya, jadi, si ilmuwan Baxter ini tuh, ngebuat gitu ya, ngebuat si formula ini tuh, dimana buat si hewan-hewan yang dia pelihara tuh bisa menjadi mutan. Karena dia kan gak punya keluarga tuh. Masa kesetiaan, gitu loh. Nah, dia pengen ngeciptain keluarga gitu dengan hewan-hewan itu, makanya dijadikan lah hewan itu tuh mutan gitu. Nah, namun karena tadi, TCRI dalam penangkapan si ilmuwan itu, agak sedikit kegagalan lah. Ya. Yang dimana si formula-perlumulanya itu, ada yang jatuh, yang tidak sengaja jatuh ke dalam tipe pembuangan. Ya, ke gorong-gorong. Nah, si hewan-hewan mutan yang dipelihara oleh si ilmuwan ini tuh pada kabur gitu kan, pada kabur. Terus, ya, si cairan yang di dalam gorong-gorong itu tuh pecah. Pecah, ya. Dan tumpah gitu kebawah. Nah, gak lama kemudian, disitu tuh ada seekor tikus yang menyelamatin keempat ekor kera-kera kecil. Baik lah ya, maksudnya baik. Baik-baik gitu lah. Dan si tikus ini tuh gak sengaja terkena cairannya lah. Dan berubah menjadi mutan gitu. Dan disitu, tikus ini kan yang namanya tuh splinter ya? Iya. Namanya splinter. Dan si splinter ini tuh menjadi ayah dari keempat kura-kura tersebut. Splinter ini juga, ya ini gitu, pengisi suara Jackson tuh si splinter. Nah, si splinter ini tuh kan dia mau gak mau jadi ayah gitu ya. Jadi ayah dari si keempat kura-kura ini kan. Nah, eee... Splinter ini tuh digambarkan di filmnya tuh sebagai sosok ayah yang overprotective gini. Iya. Tahu kan, overprotective gini. Nah, buat ngelakuin segala cara ngelindungin lah si keluarganya gitu ya. Si keluarganya kecilnya. Nah, karena dulunya tuh si splinter ini tuh punya pengalaman buruk lah dari masa lampaunya gitu. Nah, si splinter ini tuh mengajakkan si keempat kura-kura ini untuk bela diri. Nah, sebelum itu tuh kan kenapa sih gitu ya diajarin bela diri gitu ya. Soalnya ya sebelumnya karena emang si kura-kura tuh anak-anak ya masih bener-bener anak-anak pengen nyobain gitu dunia luar tuh kayak gimana. Ya, makanya sama si splinter tuh diturutin gitu kan. Dibawalah ke atas ke kehidupan manusia gitu kan. Ternyata... Di situ tuh si splinter dan anak-anak kura-kura ini tuh terkena musibah. Dan dimana si splinter ini ketahuan bahwa dia tuh disebutnya monster lah oleh manusia. Ya, manusia tuh makhluk aneh gitu kan. Makanya bener-bener disitu tuh mereka tuh diserang gitu. Malah jadi malah petaka banget bagi mereka gitu. Nah, makanya dari situ si splinter ini tuh gak mau gitu kejadian itu tuh terulang. Makanya mereka tuh ngajarin gitu ngajarin ke anak-anaknya buat bela diri gitu kan belajar bela diri. Dari situ 15 tahun kemudian si... Keempat kura-kura ini tuh menjalani kehidupannya tuh dengan selalu mencuri lah. Mencuri. Buat kebutuhan sehari-hari nya. Nah, otomatis dalam muncul itu kan si kura-kura itu... Pergi ke kehidupan manusia lah ya ngeliat kehidupan manusia. Yang dimana ada internet dan konser dan sekolah. Nah, gitu. Terus tidak sengaja si kura-kura ini tuh tertemu dengan... Cewek ada manusia wanita gitu ya. Nah, yang disukain oleh Leonard. Betul. Yang dimana di situ tuh si ceweknya tuh mengalami kecurian lah. Kecurian motor dan dibantu oleh si keempat kura-kura ini. Dan berhasil tertemu dan ditemukan. Dan di situ tuh si kura-kura nya tuh... Ngobrol lah dengan si April ini di sebuah tempat. Ya. Dan dimana April ingin tahu lebih banyak tentang kura-kura tersebut. Tentang mutan lah ya. Lebih tepatnya. Kenapa mereka tuh bisa menjadi mutan. Dan juga si April juga sama gitu. Dia sama-sama cerita gitu. Kalau dia juga ngalamin hal yang sama gitu. Itu ya pengen di... Pengen diterima lah. Diterima lah oleh teman-temannya. Ya pokoknya pengen diterima oleh manusia kan ya. Nah, dari situ mereka ngebuat rencana lah ya. Betul. Buat biar mereka gimana sih gitu. Biar bisa di... Terima. Terima oleh manusia lah. Kayak gitu. Lalu... Dengan cara... Itu... Menjadi seorang pahlawan. Ya. Pahlawan lah ya. Karena di kota itu tuh sedang... Banyak memperontakan lah ya. Memperontakan malam hari gitu. Yang membuat tidak tenang warga itu. Nah... Di situ... Mereka nyalidikin lah ya. Sama si April tuh. Kan si April udah tahu lah ya. Koronologinya kayak gimana. Makanya dari situ... Si... April sama si... Di... Kurang-kurang... Yang lain tuh... Pergilah ya. Ke... Asal... Dari... Pempertakan itu. Betul. Dan ternyata... Dan... Pempertakan itu tuh... Sama-sama... Pemutan. Gitu. Kayak... Kaget kan. Ternyata... Mereka pikir tuh... Hanya mereka gitu. Ya salah. Cuman... Ayahnya sama mereka... Ternyata masih banyak... Pemutan yang lain. Kayak gitu. Nah... Tapi... Mutan yang lain tuh... Ingin membahas dendam... Kepada manusia-manusia lain. Ya... Pokoknya mereka punya niat jahat lah ya. Betul. Terhadap manusia gitu. Kenapa sih? Soalnya... Soalnya tuh... Dia tuh... Yang mutan-mutan yang lain tuh... Pernah ditolak juga... Oleh manusia. Hmm... Dan... Ingin membahas dendam kepada manusia... Dan menggantikan dunia ini tuh... Menjadi... Deni mutan. Gitu. Jadi gimana caranya... Eee... Yang tadinya... Kehidupan tuh... Semua kan di pendengar manusia... Tapi... Dia tuh pengen... Kehidupan tuh... Diganti sama... Deni mutan. Gitu. Nah... Ditetuai oleh... Superfly. Superfly. Nah... Superfly ini tuh siapa sih? Superfly ini tuh... Hewan... Hewan pertama mungkin ya. Ya... Pokoknya hewan. Si... Ilmuwan Baxter itu. Ya... Baxter ya. Baxter itu... Ilmuwan yang paling disayangin lah ya. Tuh. Belum jadi jahat gitu. Ya. Nah... Karena dekat dengan... Baxter ini... Si Superfly ini... Kayak punya ilmu lah... Buat ngelacik si... Eee... Formula itu. Gitu. Jadi... Kan dia emang pengen... Menuhin si dunia ini tuh... Dengan dunia mutan kan. Makanya... Eee... Si Superfly sama... Temen-temannya tuh... Eee... Pengen ngebuat gitu. Formula... Yang banyak gitu ya. Buat... Eee... Si dunia itu tuh... Nanti hewan-hewannya... Berubah jadi mutan. Kayak gitu. Cuman... 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 Karena... Datang... Si Kula Kula dan... Si April. April dan ayahnya Splinter. Eee... Nah... Disitu... Yang awalnya... Si... Apa... Radioaktifnya akan ditempatkan. Cuman tidak jadi disitu. Ya... Karena... Ya... Si Splinter tuh... Ngerasa kalo... Tindakan mereka tuh salah. Ya... Kenapa gitu harus... Ngebunuh. Padahal... Masih banyak... Cara lain gitu ya... Biar bisa diterima... Di... Kehidupan manusia. Nah... Mungkin mutan-mutan yang lain... Berpikir juga ya... Sama gitu kayak si Splinter. Ya... Cuman... Buat si Superfly sendiri sih... Enggak gitu. Dia malah... Tetep kueke gitu. Dia ya... Pengen... Pengen menyelesaikan dunia gitu. Gimana caranya ya... Tetep... Harus menyelesaikan dunia itu. Gitu. Nah... Disitu... Ketika udah banyak... Sedikit ada keributan lah ya... Ya... Antara... Kura-kura dan teman-temannya... Ya... Dan khusus... Si Superfly ini. Superfly gitu. Mutan yang lain sama si Superfly itu ya... Eee... Disitu tuh terjadi... Jatuh lah si radioaksinya ke dalam... Lalutan gitu. Nah... Disitu... Dan... Ya... Si Superfly juga ikut... Ikut jatuh kan? Jatuh kan? Jadilah... Superfly itu jadi... Booster lah ya... Ya... Dia juga mengakui kalau dia Godzilla gitu. Dia pengen... Pengen nguasain... Eee... Eee... Kata New York gitu. Dia ngebuat kekacauan lah ya... Dari New York tuh. Nah... Si Mutan... Ya... Gak bisa diam kan? Ya... Kura-kura dan teman-temannya gak bisa diam. Eee... Dan akhirnya... Bedanya tuh membantu lah ya. Ya... Dan datang ke kota untuk... Menyelamatkan kota dengan... Ya... Menghentikan si Superfly gitu kan? Eee... Nah... Cuman... Eee... Para manusia tuh... Menyangka awalnya tuh... Si Kura-kura ini tuh yang jahat. Eee... Jadi malah salah sangka gitu. Mereka tuh... Malah... Eee... Menyerahnya si... Kura-kura tuh... Menjahat gitu. Membawa... Membawa sial lah ya di sangkanya. Di... Ininya mah. Cuman... Gara-gara si April. Si April. Betul. Yang temen tadi ya. Yang... Satu-satunya manusia yang bisa menerima... Mutan gitu ya. Dia... Dengan memberanikan diri gitu ya. Di depan kamera. Menjadi jurnalis. Di depan langsung gitu ya. Hmm. Memberitahu bahwa... Yang jahat tuh bukan Kura-kura. Atau teman-teman lainnya. Tapi yang jadi monster itu. Jadi yang temen-temen yang lainnya tuh... Pengen... Pengen ngebantu mereka gitu. Iya. Pengen ngebantu manusia gitu kan. Bukan... Bukan malas baliknya. Kayak gitu. Eee... Dengan berita itu... Manusia berpikir... Oh... Iya. Gitu. Nah dari situ manusia yang ngebantu gitu kan. Ngebantu... Ngebantu... Ngebantu para mutan buat... Ngalahin si... Superfly ini. Gitu. Nah... Akhirnya dengan kerjasama antara manusia dan mutan gitu ya. Iya. Si Superfly ini... Berhasil di kalahkan. Degat bantuan manusia dan mutan. Nah dari situ lah... Mereka... Eee... Bisa diterima gitu ya. Bisa diterima... Oleh manusia gitu kan. Emang... Liatnya dari awal. Dia pengen jadi superhero. Akhirnya... Ya tersampai. Tersampaikan. Terlaksana lah ya. Terlaksanakan. Terlaksana gitu. Eee... Mereka tuh... Jadi superhero nya gitu. Gitu. Dan... Akhirnya cita-cita para pura-pura ini juga tercapai. Hmm... Bisa nonton pensil. Ya... Masuk sekolah. Gitu kan. Ya... Pokoknya... Buat detail nya ya... Kalian... Monton aja lah ya. Betul. Untuk... Ya... Bener-bener what it buat ditonton. Kenapa? Gitu ya. Soalnya yang kesatu... Eee... Si... Alur ceritanya gitu. Yang sederhana tuh. Yang bikin kita tuh... Eee... Lebih gampang gitu. Lebih gampang ke... Ya... Oleh kalangan. Sebuah kalangan gitu. Gak cuman... Remaja, dewasa. Enggak. Tapi buat anak-anak juga masih bisa dicerna gitu. Gitu. Dan yang kedua sih... Animasinya ya. Ya... Animasinya... Betul. Bagus banget gitu. Sangat menyinggarkan mata lah ya. Kayak... Maksud tuh... Ih... ini bagus gitu animasinya. Kayak gitu. Terus... Komedinya juga. Oh iya... Jokes nya juga. Jokes nya... Bener-bener jokes kekinian banget gitu. Ya... Ada apa... Ada karya... Ada yang dulu-dulu... Ada... Banyak... Eee... Cerita ini tuh... Kayak... Menyertai keluarga. Betul. Terus... Kayak humornya dapet. Gitu. Sedihnya juga. Iya. Terus sahabatannya dapet. Gitu. Bener-bener recommend... Recommends ya. Oke. Dan juga... Oh iya... Jangan lupa. Apa? Di akhir. Di akhir tuh ada credit scene. Iya. Kalau kalian nonton... Jangan... Dulu masuk pulang. Iya. Karena di akhir bakal ada credit scene sih. Eee... Yang dimana ya bakal nyeritain. Ada sedikit penasaran juga sih itu. Credit scene nya... Aduh... Parah sih. Kalau dari kamu nih? Step nya? Iya. Itu rate 8,5 dari 10. 10. Kalau kamu juga? Aku sih 9 ya. 9 dari 10. Saya emang se... Worth it itu sih. Oke. Nah mungkin... Itu aja ya dari kita ya. Eee... Pokoknya jangan lupa nonton. Karena ya film ini tuh... Oh iya. Ya recommend banget lah ya buat ditonton. Mungkin sampai sini dulu. Eee... Jangan lupa... Comment, like, and subscribe. Bye bye. Sampai jumpa. Sampai jumpa..